Dalam mereka memeriahkan hari ulang tahun Jakarta ke-497, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara Persero TBK atau BTN untuk menyelenggarakan BTN Jakarta International Marathon atau JAKIM pada tanggal 23 Juni 2024. Lomba lari ini tidak hanya diikuti oleh atlet nasional, tetapi juga mengundang atlet-atlet internasional. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansah, menyatakan bahwa rute BTN Jakim 2024 dimulai dari Monas dan berakhir di Stadion Gelora Bung Karno. BTN Jakim 2024 menawarkan tiga kategori lomba, yakni full marathon sejauh 42 km, half marathon sejauh 21 km, dan lomba lari 10 km. Andri juga menyebut bahwa event ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk memenangkan hadiah total sebesar 3 miliar rupiah. Selain itu, BTN sebagai sponsor utama akan memberikan satu unit rumah kepada pelari yang berhasil memecahkan rekor nasional. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan bahwa seluruh pelari akan dijamin keamanannya dan sebanyak 35 ruas jalan akan diisolasi untuk para pelari dari kendaraan bermotor. Pemprov DKI Jakarta pun telah menyiapkan 16 rute alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan akses sepanjang Sudirman Tamrin. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dan mendukung acara ini. Menurutnya, kegiatan bertaraf internasional seperti maraton ini penting untuk meningkatkan profil Jakarta di mata dunia.